Intro Kompetisi robot ikan nasional yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama ini berlangsung di atrium salah satu mal di kota Mojokarto. Seluruh peserta lomba menunjukkan bakatnya untuk merakit robot dan ketangkasannya dalam kompetisi dari berbagai kategori. Dari kategori robotika soker, para peserta dari murid sekolah dasar beradu ketangkasan bertandingan sepak bola dengan menggunakan robot. Masing-masing tim yang terdiri dari dua orang peserta ini berusaha menjalankan robotika dengan menggunakan remote control untuk membuat gol ke gawang lawan. Kompetisi robotika ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung mal saja, namun sejumlah orang tua terlihat sangat antusias. Bahkan mereka rela berteriak untuk memberikan dukungan terhadap anaknya yang ikut berkompetisi. Dengan berbagai kategori yang dilombakan seperti robotika sumo, scorpion fighting dan soccer, kompetisi robotika ini bertujuan untuk mengenalkan pendidikan robotika sejak dini terhadap para murid sekolah dasar agar nantinya mereka bisa menciptakan robot. Tujuan kita untuk mengadakan informasi seperti ini untuk membukakan mata para orang tua agar mendukung anak itu untuk belajar robotika. Karena selama ini anak itu suka, tapi orang tua tidak mendukung. Alasannya lebih baik belajar matematika dan lain-lain. Padahal di robotika itu bisa kita praktekkan langsung. Seperti kita waktu di sekolah, belajar, katrol, kita langsung praktek, jadi kita langsung pelanggu. Bagi para peserta yang memenangkan kompetisi robot ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti International Youth Robotic Competition di luar negeri.